Karena diantara penyesalan hidup adalah ketika kita sadar kemarin-kemarin saya belum memberikan versi terbaik diriku dalam hidup Coba kemarin saya begini, coba kemarin saya begitu itu biasanya penyesalan hari ini Kenapa ada logika coba-coba tadi? Karena kemarin saya belum melakukan yang terbaik Kalau sudah melakukan yang terbaik, semampu kita, meskipun hasilnya tidak memuaskan, ya kita bisa legoh Ya nilai saya jelek, tidak apa-apa, ya mungkin memang segitu kemampuan saya, saya sudah maksimal Tapi ketika kita tidak maksimal, tidak memberikan yang terbaik Begitu nilai saya jelek, kita kan kecewa Ah, coba kemarin saya agak serius sedikit ya, coba kemarin saya agak mempeng sedikit belajarannya Kita akan merasa menyesal ketika menyadari bahwa kita belum memberikan yang terbaik dari diri kita di masa lalu Apabila ketika seseorang merenungkan perbuatannya dan menyadari bahwa ketidakseriusannya di hari-hari sebelumnya menyebabkan penyesalannya Hal semacam ini mencerminkan betapa pentingnya refleksi diri dan kesadaran akan setiap langkah yang diambil untuk mencapai ketenangan hidup Bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Buya Hamka merencanakan kebahagiaan edisi belajar lagi tentang kebahagiaan Mari kita telah konsep-konsep filosofis seperti ini untuk memahami Dan di channel Hidup Tenang ini menjadi tempat bagi kita untuk merenungkan bagaimana tindakan serius dalam refleksi Atas kekurangan kita di masa lalu dan dapat membawa kedamaian dalam kehidupan sehari-hari Sebelum memulai, mari kita baca basmala Simak sampai selesai Semoga bermanfaat untuk hidupmu Selanjutnya, Hamka menjelaskan sisi batinnya Sisi imateri dari kebahagiaan Ada empat Ini menarik Empat ini mungkin teman-teman mengagamnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan Tapi ini dekat kata Hamka Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia Yang pertama, ikhtikot Yang kedua, yakin Yang ketiga, iman Yang keempat, din Ini sikap-sikap batin unggulan Untuk orang bisa bahagia Yang pertama, ikhtikot Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip Tidak mudah terpengaruh Tidak gampang diombang-ambingkan Ini namanya ikhtikot Keyakinan yang kuat terhadap sesuatu Itu ikhtikot Nah, setelah ikhtikot ada yakin Ini lebih dalam Yakin ini lebih dalam daripada ikhtikot Iktikot itu sekedar percaya dan mantep Tapi kalau yakin Ini tahu alasannya, ngerti dalilnya Itu yakin Jadi Yang pertama Kuat pendirian Yang kedua Kuat pendirian dan tahu alasannya Kenapa saya harus ini Iya Pak, karena ada dalil begini Kenapa saya harus begitu yuk Argumennya ini Ini namanya orang yakin Nanti mungkin teman-teman ingat ya Jenisnya yakin itu kan ada tiga Dalam epistemologi Islam Disinggung juga oleh Hamka Ada ilmul yakin Ada Ainul yakin Ada Hakkul yakin Ilmul yakin itu Ketika saya berangkat ke sini Saya tahu Nanti teman-teman takmir akan membeli saya Minum dua gelas Itu ilmul yakin namanya Ainul yakin Itu saya lihat sendiri Loh ini loh ada dua gelas Hakkul yakin itu Gelasnya saya ambil Terus saya minum Ini hakkul yakin Ilmul yakin itu Kalian baca kitab Terus melihat Bahagianya orang berumah tangga Sekarang kamu tahu Bahagianya orang berumah tangga Meskipun kamu masih jumlah Itu ilmul yakin Nanti Begitu lihat Temanmu menikah Sepanjang di atas pelaminan Senyum terus Sekarang kamu Ainul yakin Melihat sendiri Bener Orang nikah itu memang membahagiakan Tapi ini masih Ainul yakin Kalau ingin hakkul yakin Ya kamu menikah sendiri Nanti kamu baru sadar Ternyata Itu namanya Hakkul yakin Jadi Ini levelingnya Beda dengan Itikot Jadi kalau itikot Percaya saja saya pak Tidak tahu Tapi kalau yakin itu Paling tidak minimal Kamu didasari ilmu Didasari dalil Atau Lebih mantap lagi Saya lihat sendiri pak Atau Lebih mantap lagi Saya ngalami langsung pak Itu Derajatnya Orang yakin Kalian diberitahu Pacarmu dibonceng Orang lain loh Jangan-jangan Selikuannya Masih info Namanya Ilmul yakin Terus kamu kejar Kamu lihat sendiri Itu di depan saya Sama cowok lain Ini namanya Ainul yakin Kalau ingin hakkul yakin Ya kamu datangi Kamu lihat beneran Oh ternyata bapaknya Jadi Nah iya Ini bisa Levelnya hakkul yakin Lebih mantap Kalau tadi ilmul yakin Masih meragukan Ainul yakin Masih kun lihat sendiri Kadang-kadang juga Salah lihat Tapi kalau sudah Mengalami langsung Hakkul yakin Lebih mantap Oke Jadi itu yang kedua Yakin Ada lagi yang ketiga Lebih dalam Daripada sekedar yakin Yaitu Iman Kalau iman Ini ranahnya Sudah meluas Tidak hanya Berhubungan dengan Keyakinan Tapi juga Berhubungan dengan Ungkapan lewat kata Dan tindakan Atau perbuatan Itu iman Namanya Tidak sekedar Saya yakin Allah itu ada Tapi juga Dilisankan lewat Sahadat Dan dijalankan Lewat ibadah Ibadah Itu iman Kita bahagia Juga begitu Tidak hanya Dalam hati Tapi juga Dalam pikiran Dalam perbuatan Dalam kata-kata Singkron semua Disitu kita bahagia Jadi Orang beriman Itu kan Tidak hanya Dituntut Batinnya Yakin Atau Etikot Tapi juga Lisan dan Perbuatannya Menggambarkan Apa yang ada Di batin Lebih dalam lagi Ada puncaknya Namanya Din Atau Agama Cirinya Apa Agama Lupa kan Tadi sudah Ada Apa Batinnya Lisannya Kemudian Perbuatannya Tapi kalau Agama Nambah Satu Faryabel lagi Yaitu Keutuhan Hidup kita Sepenuhnya Kita pasrahkan Pada Allah Jadi Ada Tasrim Penyerahan Diri Sepenuhnya Pada Allah Ini Sisi Namanya Agama Jadi Ini Situasi Batinnya Orang Yang Bahagia Itu Yang Paling Awal Namanya Etikot Lebih Mantap Lagi Namanya Yakin Lebih Mantap Lagi Ada Pada Iman Lebih Mantap Lagi Ada Pada Din Agama Ya Karena Nanti Kebahagiaannya Kan Incerannya Bahagia Dunia Dan Akhirat Baik Kalau Yang Sebelumnya Tadi Aspek Materi Lebih Banyak Bahagia Di Dunia Kalau Ini Batin Yang Mengarah Juga Ke Akhirat Makanya Ada Iman Ada Din Sekarang Kita Jelajahi Jalan-jalan Menuju Kebahagiaan Untuk Menuju Kebahagiaan Kita Harus Memperhatikan Dua Aspek Yang Pertama Aspek Material Dalam Kehidupan Kita Yang Kedua Aspek Imateri Yang Pertama Apa Aspek Materialnya Saratnya Untuk Kita Bahagia Nanti Secara Paripurna Tuntas Adalah Sehat Badan Dan Sehat Jiwa Sehat Badan Yang Paling Awal Karena Kalau Fisik Kita Tidak Sehat Jiwa Kita Juga Tidak Akan Optimal Sepinter Apapun Misalnya Pak Saya itu Pinter Pak Akal Saya itu Buat Mikir Apa Saja Bisa Tapi Kamu Ringgih Gapang Sakit Waktunya Enak Ngomong Malah Batuk Tidak Sehat Tidak Bisa Optimal Maka Kesehatan Nomor Satu Kalau Kalian Pengen Bahagia Sejak Sekarang Kamu Rancang Sendiri Hidup Biar Kamu Tetap Sehat Sampai Besok Sedasyat Apapun Kamu Kalau Sakit Selesai Sudah Kamu Sendiri Yang Ngatur Ya Hidupmu Mungkin Yang Tiap Hari Mulai Di Cafe Cafe Mulai Kamu Minit Hidupmu Butuh Istirahat Meskipun Bukan Berarti Istirahat Terus Ya Pak Saya Ini Jaga Kesehatan Loh Pak Saya Tiap Hari Tidak Ngapa Ngapain Biar Sehat Jadi Cari Rumus Sehat Yang Positif Termasuk Kesehatan Jiwa Kesehatan Jiwa Itu Berarti Kamu Menjaga Pikiranmu Menjaga Hatimu Kalau Fisik Tadi Jangan Dimasuki Misalnya Oleh Makanan Makanan Yang Tidak Bergisi Makanan Makanan Yang Mengajukan Kesehatan Jiwa Ruhani Juga Begitu Akal Jangan Disupply Hal-hal Yang Merusak Hatimu Jangan Dikotori Oleh Hal-hal Yang Membuat Kita Buta Membuat Kita Gelap Kalau Isi Pikiranmu Barang Rusak Semua Cara Pandammu Terhadap Hidup Juga Rusak Kalau Hatimu Gelap Hatimu Sakit Hidup Akan Nabrak Nabrak Karena Hati Itu Yang Mengorientasikan Diri Kita Hati Jadi Kunci Arah Perjalanan Kita Kemana Kalau Akal Itu Dia Menguatkan Mendukung Atau Melemahkan Dua-duanya Penting Kalau Ingin Bahagia Sehat Badan Dan Sehat Jiwa Jadi Kunci Seandainya Semua Hal Beres Hanya Kesehatan Badan Dan Jiwa Saja Yang Tidak Beres Itu Namanya Tidak Beres Juga Jadi Jangan Dikira Kesehatan Itu Sebelial Alam Sehat Itu Kan Fisik Saja Iya Tapi Tanpa Itu Hidup Mua Kan Tidak Akan Bermakna Jadi Jaga Kesehatan Makanya Men Sana Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Maksudnya Dalam Pengertian Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Meskipun Kalau Dibalik Juga Bisa Dalam Jiwa Yang Sehat Akan Ada Badan Yang Sehat Jiwa Sehat Itu Berarti Berfikirnya Jernih Hatinya Juga Terang Kalau Orang Berfikirnya Jernih Badannya Mesti Sehat Kenapa Dia Tahu Apa Yang Membuatku Sehat Dan Harus Aku Lakukan Apa Yang Membuatku Sakit Dan Harus Aku Jauhi Nah Kok Kamu Ngaku Pinter Tapi Tidak Tahu Caranya Hidup Sehat Yulati Kamu Kurang Pinter Jadi Jadi Orang Pinter Itu Tahu Cara Menjaga Kesehatannya Nah Jadi Ini Rumus Pertama Kalau Ingin Bahagia Sehat Jiwa Sehat Raka Kalau Lagu Indonesia Raya Itu kan Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Jadi Dua-duanya Harus Bangun Harus Sehat Semuanya Dan Saling Mempengaruhi Tidak Bisa Sehat Salah Satu Saja Harus Dua-duanya Sehat Sakit Di Salah Satu Alamat Yang Lain Terpengaruh Baik Di Buku Dijelaskan Lebih Detil Oleh Hamka Cara Untuk Kita Meraih Kebahagiaan Jiwa Itu Ilmu Dan Melakukan Hal-hal Yang Dapat Menyucikan Diri Dulu Pernah Dijelaskan Panjang Lebar Hubungannya Ilmu Dengan Kebahagiaan Waktu Kita Membahas Socrates Dan Plato Karena Ini Termasuk Yang Diambil Oleh Hamka Bahwa Orang Bahagia Itu Kuncinya Ilmu Kok ada Orang Ilmunya Tinggi Tapi Tidak Bahagia Berarti Dia Sebenarnya Belum Terlalu Tinggi Ilmunya Kalau Sudah Tinggi Ilmunya Dia Tahu Caranya Bahagia Yang Kedua Ini Juga Menarik Kalau Ingin Bahagia Harus Punya Teman Yang Baik Sirkel Yang Cocok Sederhananya Itu Kalau Teman Mau Ngacau Semua Ya Sulit Kamu Bahagia Kamu Bisa Terseret Ngacau Atau Bertahan Mati-matian Biar Tidak Ngacau Dan Energimu Habis Di Situ Jadi Pokoknya Saya Tidak Mau Pak Saya Punya Teman Itu Pak Hidupnya Saya Tidak Mau Ikut Dia Misalnya Iya Sih Kamu Bisa Begitu Tapi Kalau Tiap Hari Begitu Waktumu Habis Untuk Bertahan Kayak Orang Sepak Bola Kalau Waktumu Habis Untuk Jadi Kalau Memang Sama Sekali Kamu Tidak Bisa Melawan Sirkel Mujur Minggir Dulu Jadi Kalau Lingkungan Memang Tidak Mendukung Pertumbuhan Minggir Saja Tidak Apa-apa Karena Kamu Butuh Teman Yang Baik Untuk Menularkan Kebaikan Pada Dirimu Makanya Ada Syair Jawa Yang Dulu Dari Sunan Bonang Obatnya Hati Wongkang Soleh Kumpul Deket Deket Dengan Orang Soleh Biar Ketularan Soleh Biar Vibrasi Dan Frekuensimu Nyambung Dalam Kesolehan Tapi Kalau Teman Mau Tidak Beres Semua Ya Kamu Ketularan Juga Frekuensi Vibrasi Tidak Beres Jadi Cari Circle Yang Cocok Untuk Pertumbuhan Cita-citamu Kalau Kamu Pinginnya Jadi Pemain Band Kan Kamu Harus Deket Teman Teman Yang Senang Musik Kalau Kamu Pingin Jadi Apa Deket Dengan Teman Yang Sesuai Dengan Apa Keinginan Mu Tadi Ini Circle Jadi Cari Teman Yang Baik Yang Mendukung Kebahagiaan Mu Jangan Cari Teman Yang Mengajaukan Ritma Hidup Apalagi Yang Benci Kamu Apalagi Yang Dendam Padamu Apalagi Yang Dengli Padamu Kamu Tidak Akan Tenang Hidup Baik Jadi Ini Yang Pertama Untuk Bahagia Dalam Aspek Material Kebahagiaan Ada Dua Karakter Kunci Kalau Kita Ingat Bahagia Yang Pertama Kemampuan Untuk Kona Ah Yang Kedua Kemampuan Tawakal Jadi Tadi Kan Sudah Ada Lima Sekarang Tambah Dua Kona Ah Dan Tawakal Kona Ah Itu Kemampuan Kita Untuk Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Kita Punya Jadi Kona Ah Bukan Berarti Anti Dunia Kona Ah Itu Sikap Batin Kita Yang Punya Apa Saja Kita Merasa Cukup Jadi Punyanya Hanya Motor Satu Cukup Motor Satu Itu Saya Mobilitas Yang Paling Kemana Orang Kona Ah Kuliah Ternyata Nilai Saya Kebanyakan B Tapi Tidak B C C Merti Lulus Ini Contoh Saja Jadi Maksudnya Apa Kona Ah Itu Kalau Menurut Amka Orang Kona Ah Itu Orang Yang Mencukupkan Sesuatu Yang Dia Butuhkan Jadi Mencukupkan Diri Dengan Hal Yang Diperlukan Oleh Dirinya Bukan Berarti Tidak Bekerja Yuk Bekerja Tapi Hasilnya Apapun Dan Berat Apapun Akan Saya Anggap Cukup Untuk Hidupku Ini Namanya Orang Kona Ah Orang Kona Itu Tidak Banyak Menuntut Dan Mengeluh Apa Adanya Saja Kita Nikmati Ini Orang Kona Di Antara Cara Mudah Untuk Segera Bahagia Itu Membangun Jiwa Yang Kona Kita Selama Ini Sering Salah Rumus Ketika Ingin Bahagia Kita Narget Ini Narget Itu Yang Belum Kita Miliki Akhirnya Bahagia Kita Lama Kalau Ingin Segera Bahagia Ayo Kita Hidupkan Kona Saat Ini Otomatis Kita Akan Bahagia Saat Ini Juga Kita Akan Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Kebutuhan Saya Terpenuhi Yang Kedua Tawakkal Tawakkal Itu Satu Sikat Batin Yang Kita Hidupkan Setelah Ikhtiar Kita Jalankan Itu Tawakkal Saya Sudah Berusaha Maksimal Semampu Saya Apapun Hasilnya Saya Pasrahkan Pada Allah Itu Tawakkal Namanya Saya Saya Sudah Sudah Minum Obat Tapi Masih Batuk Pasrah Tawakkal Jangan Belum Minum Obat Belum Berksa Sejak Awal Sudah Pasrah Saja Pada Allah Bukan Tawakkal Itu Namanya Jadi Tawakkal Itu Kita Lahirkan Setelah Ikhtiar Maksimal Dijalankan Ini Akan Meminimalisir Rasa Kecewa Rasa Tidak Puas Terasa Hasil Dari Yang Kita Lakukan Jadi Dua Rumus Ini Kona Dan Tawakkal Bisa Membuat Kita Segera Bahagia Tidak Harus Menunggu Nanti Besok Tidak Harus Tergantung Ini Tergantung Itu Baik Yo Meskipun Kona Dan Tawakkal Ini Lebih Mudah Diceramahkan Daripada Dijalankan Karena Tidak Gampang Tidak Membentuk Jiwa Kona Apalagi Yang mudah Cita-citanya Masih Panjang Keinginannya Masih Macem-macem Tapi Boleh Pelan-pelan Kamu Latih Sejak Sekarang Karena Akan Jadi Senjata Yang Kuat Ketika Hidupmu Dalam Kesulitan Keterpuruan Dan Sejenisnya Latihan Kona Dan Tawakkal Baik Jadi Itu Tadi Sisi-sisi Materialnya Untuk Bahagia Kalau Ingin Bahagia Harus Mau Berpikir Ini Keliatannya Simple Dukan Otomatis Apa Ada Orang Yang Tidak Mikir Menurut Mukan Begitu Tapi Sebenarnya Banyak Ya Banyak Orang Yang Tidak Mau Mikir Bahkan Yang Muda Muda Ini Banyak Kadang Kalau Saya Tanya Gimana Masa Rencana Mau Ke Masa Depan Alap Saya Mengalir Saja Itu Kan Alamat Kamu Tidak Mau Mikir Tentang Hidup Kamu Tidak Tidak Suku Merenungi Hidup Menemukan Tidak Tidak Kebijaksanaan Mencari Tidak 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 Keputusan Yang Penting Yang Membuat Menjadi Lebih Baik Lebih Baik Saratnya Tetap Mau Berpikir Hari Ini Kan Hidup Ini Rasanya Diombang Ampingkan Dari Satu Viral Ke Viral Yang Lain Kamu Tidak Pernah Berpikir Apa Ya Saya Harus Ngikuti Viral Itu Apa Ya Saya Harus Update Yang Seperti Itu Kan Kamu Tidak Pernah Mikir Begitu Jadi Ini Seolah Biasa Orang Hidup Mesti Mikir Tapi Sebenarnya Banyak Orang Yang Autopilot Saja Hidup Autopilot Itu Serutik Terus Diulang Tiap Hari Makanya Kadang-kadang Kalian Kaget Sudah Rebu Lagi Cepet Kalian Memang Hidupmu Tidak Pernah Direnungi Berjalan Begitu Saja Tidak Berpikir Ya Sulit Kamu Sampai Di Titik Bahagia Karena Kamu Terombang Ambing Terus Kesana Kemari Oleh Aliran Hidupmu Saratnya Orang Bahagia Berpikir Kata Hamka Dengan Berpikir Kita Ketemu Kebijaksanaan Kebijaksanaan Rumus Hidup Yang Tidak Hanya Benar Tapi Juga Tepat Hidup Yang Tidak Hanya Benar Tapi Benar Kata Orang Jawa Itu Kebijaksanaan Tidak Sekedar Punya Koleksi Ilmu Tapi Juga Tahu Bagaimana Mengaplikasikannya Sesuai Ruang Dan Waktu Yang Tepat Untuk Sampai Di Titik-titik Semacam Ini Mau Tidak Mau Kita Harus Berpikir Itu Kalau Ditarik-tarik Lebih Jauh Berarti Kamu Harus Belajar Cara Berpikir Yang Benar Dan Disiplin Yang Mengajari Kita Cara Berpikir Yang Benar Itu Logika Ilmu Mantek Adanya Di Filsafat Sayangnya Kadang-kadang Filsafat Kamu Anggap Haram Sudah Malus Mikir Filsafat Haram Ya Selesai Jadi Kamu Kehilangan Modal Besar Yang Diberikan Oleh Allah Padamu Keistimewaan Puncak Kebanggaan Manusia Yaitu Nantik Berpikir Oke Terus Selain Berpikir Kita Juga Bekerja Ya Atau Boleh Berkiprah Boleh Berkarya Sama Yang Berhubungan Dengan Nilai Diri Dan Kemanfaatan Diri Kita Itu Akan Jadi Sumber Kebahagiaan Jadi Bekerja Tidak Terbatas Yang Karir Yang Menghasilkan Uang Itu Iya Tapi Mungkin Ada Orang Yang Berkarya Beraktifitas Yang Secara Tidak Langsung Menghasilkan Uang Tapi Dalam Rangka Penegasan Makna Diri Nilai Diri Dan Lain Sebagainya Jadi Jadi Ini Juga Jadi Kunci Kebahagiaan Kemarin Waktu Siapa Tokohnya Itu Mungkin Di Russell Atau Siapa Itu Disebut Bekerja Itu Kebanggaan Jadi Sama-sama Stressnya Mending Stress Karena Pekerjaan Daripada Kamu Stress Karena Nganggur Jadi Itu Istimewanya Kerja Dulu Kita Pernah Membahas Satu Sesi Tentang Kerja Yang Disitu Disebut Kerja Itu Rahmat Kerja Itu Ibadah Kerja Itu Amanah Kerja Itu Izzah Kemuliaan Diri Kalian Tidak Boleh Beralasan Saya Ngelamar 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 Sini Tidak Diterima Kalau Itu Kan Karir Namanya Kamu Kan Juga Sambil Nunggu Lamaran Diterima Kan Bisa Beraktifitas Ini Beraktifitas Itu Mungkin Tidak Menghasilkan Uang Tapi Berkontribusi Entah Apa Terhadap Dirimu Maupun Lingkungan Sekelilingmu Jadi Itu Yang Disebut Kerja Karena Orang Itu Kalau Tidak Ngapa Ngapain Itu Biasanya Merasa Dirinya Hampah Tidak Bernilai Di Antara Krisis Kalau Dalam Psikologi Itu Ada Namanya Later Life Crisis Later Life Crisis Itu Krisis Usia Usia Akhir Itu Biasanya Orang Orang Sepuh 60 tahun Ke atas Yang sudah Pensiun Itu Krisisnya Adalah Dia Krisis Merasa Tidak Bernilai Wah 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 Saya Sudah Pensiun Ini Sudah Tidak Menghasilkan Apa Apa Saya Sudah Tuang Merepotkan Orang Merasa Tidak Bernilai Makanya Kadang-kadang Beliau-beliau Yang sudah Sepuh Kadang-kadang Kalau Di rumah Tidak Mau Diam Melakukan Apa Saya Nyap Apalah Ini Karena Kerja Itu Pride Kebanggaan Sebagai Manusia Kemudian Penting Juga Kalau Kita Ingin Bahagia Kita Harus Siap Instrospeksi Diri Siap Muhasabah Kenapa Karena Kita Manusia Itu Selalu Banyak Kekurangan Kita Bukan Makhluk Yang Sempurna Kita Punya Alat-alat Hebat Tapi Kadang-kadang Kita Tidak Mampu Menggunakannya Dengan Pas Disitu Penting Kita Instrospeksi Hidup Ini Sudah Seharusnya Pelajaran Apa Yang Bisa Aku Ambil Dari Kemarin Ini Instrospeksi Diri Ngecek Diri Kita Sampai Umur Sekian Aku Sudah Ngapain Aja Kita Instrospeksi Diri Kalian Mungkin Usia Usia 20 25 Usia Kalian Ya Kan Keliatannya Masih Bujangan Semua Keliatannya Ya mungkin Ada yang Lebih Ada yang 27 Ada yang 30 Saya Tidak Tau Mungkin Ada yang S2 S3 Usia Usia Quarter Life Usiamu Seperapat Itu Kalau Umur Manusia Sekitar 100 Saya Kamu Namanya Quarter Life Sudah Perempatan Orang Quarter Life Itu Cirinya Gampang Dia Gelisah Tentang Masa Depan Besok Saya Kerja Apa Saya Ini Kira Kira Ada Judulnya Tidak Ya Pak Tidak Jauh Jauh Dari Situ Nanti Suami Saya Siapa Ya Pak Istri Saya Siapa Ya Pak Terus Masa Depan Kok Rasanya Gelap Ya Itu Ciri Quarter Life Jadi Itu Kenapa Kalau Saya Kan Selalu Guruannya Seputar Seputar Itu Karena Saya Tahu Di Usia Usiamu Yang Menggelisahkan Hal Hal Itu Makanya Kamu Ketawa Sebenarnya Menertawakan Dirinya Sendiri Ya Baik Loh Tapi Kan Dulu Waktu Sesi Umur Itu Orang Yang Masih Bisa Menertawakan Dirinya Sendiri Alamat Dia Masih Sehat Jiwanya Alhamdulillah Tidak Apa-apa Oke Ya Itu Istimewanya Kadang-kadang Orang Timur Itu Kan Gitu Tidak Bisa Itu Masih Bisa Ketawa Cengengah Cengengah Kayak Ditanya Dosennya Tidak Bisa Jauh Kan Terus Bisa Kami Jawab Tidak Bisa Ngomong Tidak Bisa Tidak Pakai Sedih Tapi Pakai Jengengah Itu Efeknya Lebih Mengerikan Daripada Baik Insurveksi Yuk Kita Cek Diri Kita Kita Baca Kita Muka Sabae Kurang Apa Kiro 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 Yang Lebih Mungkin Saya Meningkat Di Bagian Mana Karena Di Antara Penyesalan Hidup Adalah Ketika Kita Sadar Kemarin Kemarin Saya Belum Memberikan Versi Terbaik Diriku Dalam Hidup Coba Kemarin Saya Begini Coba Kemarin Saya Begitu Itu Biasanya Penyesalan Hari Ini Kenapa Ada Logika Coba Coba Tadi Karena Kemarin Saya Belum Melakukan Yang Terbaik Kalau Sudah Melakukan Yang Terbaik Semampu Kita Meskipun Hasilnya Tidak Memuaskan Kita Bisa Legau Ya Nilai Saya Jelek Tidak Apa-apa Ya Mungkin Memang Segitu Kemampuan Saya Saya Sudah Maksimal Tapi Ketika Kita Tidak Maksimal Tidak Memberikan Yang Terbaik Begitu Nilai Saya Jelek Kita Kan Kecewa Coba Kemarin Saya Agak Serius Sedikit Ya Di titik ini Ayo Intropeksi Jangan Jatuh Dua Kali Di titik Yang Sama Baik Ini Yang Kedua Jadi Berpikir Bekerja Intropeksi Diri